Oke, Pak Bupati ingin menanggapi Pak? Ya, seperti disampaikan tadi, ini ada di wilayah jalan nasional. Kisifatnya kita koordinasi, kita sudah bermohon, tadi saya sudah sampaikan. Bahkan kunjungan Pak Erick Tosir 2-3 hari ke belakang ini pun kita sampaikan, untuk disampaikan ke Kementerian PUPR. Itu yang kita lakukan. Sudah pernah mencoba langsung berkomunikasi ke PUPR belum, Pak Bupati? Ya, melalui Balai Besar Penaksanaan Jalan Nasional, kita sering, begitu ada, sebelum viral pun kita sudah sering sampaikan, bahwa jalan ini sudah akan rusak, tolong diperhatikan gitu. Baik, Pak Bupati, maaf saya potong Pak Bupati. Ini adalah birokrasi yang masyarakat terlalu sering melihat di medsos, di berita, dan seharusnya seperti level Pak Bupati ini, sudah tidak boleh ngomong seperti gitu, Pak. Karena rakyat yang lewat itu tidak mau pikir itu punya jalan nasional, jalan itu, itu saya berharap ya, saya berharap. Kita diatur undang-undang loh Pak Ronald, ada undang-undang nomor 2 tahun 2022, itu penahanan jalan nasional Pak Ronald. Pak Bupati, kira-kira para supir angkutan, para supir angkutan, paham nggak undang-undang nasional nomor sekian, nomor sekian, gitu Pak. Jadi yang saya bilang tadi, gini-gini Pak, maaf Pak. Jadi, bukan maksud saya, bukan maksud saya, saya memaksa Pak Bupati bertindak pada saat itu, tetapi, hal-hal seperti ini jangan terlalu sering diungkapkan. Ini sudah sering digomongin wali kota. Kalau wali kota bermasalah, oh ini bukan, ini jalan provinsi, tugasnya gubernur. Jadi, pimpinan-pimpinan ini juga harus bisa berhenti melempar tanggung jawab. Jadi, mau benar itu sesuai undang-undang, masyarakat tidak mau tahu tukang warung yang lewat, yang moturnya jungkir balik, membawa dia punya dagangan, karena jalannya rusak, itu dia nggak mau tahu, itu jalan provinsi, jalan kota itu dia nggak mau tahu Pak. Jadi, saya mohon aja ke depannya, ya ada pimpinan daerah kita, jangan rasa lempar lempar aja Pak. Oke, baik, gantian. Tuan-tuan sudah menyampaikan apa yang menjadi pandangannya. Pak Bupati, ada lagi yang ingin ditanggapi, bagaimana soal kemudian birokrasinya, ternyata butuh penanganan yang begitu cepat loh Pak, kebutuhan masyarakat ini, gitu. Iya, saya paham. Bahkan sampai kemarin kita, kementerian tidak berhubungan langsung, kita sampaikan agar mereka menyampaikan ke kementerian terkait. Kita terkait undang-undang loh, saya nggak bisa melanggar undang-undang, jangan dipaksakan saya melanggar undang-undang, Bapak. Itu undang-undang yang jelas bahwa itu diperbarui dari undang-undang tahun 2004, 2004. Itu diperbarui. Ada penanganan jalan provinsi, ada penanganan jalan pemerintahan nasional, itu kita tentu tidak bisa overlapping. Itu dia. Itu yang harus dipahami. Pak Bupati, dengan kondisi jalan di lokasi ini yang kemudian juga viral di media sosial, kalau kita belajar dari daerah di Lampung, Pak Presiden Jokowi, sampai turun Pak ke lapangan untuk mengecek langsung. Sejauh ini, apakah sudah ada respon juga dari pemerintah pusat? Ya, tentu baru beberapa hari ini, nanti kita akan coba penghubung kita melalui pihak-pihak terkait, akan kita tanyakan ulang. Bila perlu, nanti kita kirim surat kembali. Oke, baik.